Intro Mengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta. Umumnya di kota besar sering terlihat pengemis meminta uang, makanan, atau benda lainnya. Umumnya mengemis untuk membiayai makanan dan minuman, namun siapa sangka seorang pengemis di kota batu berpenghasilan setara atau bahkan melebihi gaji manajer-manajer perusahaan yang ada di kota itu. Inilah faktanya berdasarkan pengakuan seorang pengemis berinisial T. Mengandalkan kekurangannya yang tak memiliki tangan yang sempurna untuk belas kasihan, di kota batu ditemukan sosok pengemis berpenghasilan 18 juta rupiah per bulan. T pengemis berpenghasilan 18 juta per bulan ini warga dari Kecamatan Sumber Manjing, Wetan, Kabupaten Malang. Diketahui pengemis berpenghasilan belasan juta per bulan tersebut kerap mangkal di depan pembensin Jalan Pangeran di Ponegoro, Kota Batu. Rata-rata penghasilan per hari pengemis kota batu tersebut rupanya bisa mendapatkan 600 ribu rupiah per harinya. Apabila dijumlahkan dalam sebulan, pengemis kota batu tersebut bisa mendapatkan 18 juta rupiah. Jika sedang ramai, ia bisa mendapatkan hingga 1 juta rupiah lebih per harinya. Namun jika sedang sepi, ia hanya mendapatkan rata-rata 300 ribu rupiah per hari. Saat ditemui di lokasi, T mengaku berasal dari Kecamatan Sumber Manjing, Wetan, Kabupaten Malang. T adalah difabel, ia menggunakan kakinya untuk beraktifitas seperti makan dan minum. Ia dibantu oleh seorang rekan yang menjemput dan mengantar dirinya pulang ke rumah kos-kosan di kawasan kauman Kota Batu. Dikatakannya, harga sewa kamar kos adalah 500 ribu rupiah per bulannya. Dari penghasilannya itu, T telah membangun sebuah rumah di kampung halamannya. Dikatakannya, harga sewa kamar kos-kosan di kawasan kauman Kota Batu. Terima kasih telah menonton